Muhammad Zidan Atsal, siswa kelas 9H, berhasil menjadi juara pertama pada ujian sekolah berbasis nasional di ACMP Negeri Satu Tanjung dengan perolehan nilai 1.103 dengan mengalahkan 244 temannya. Pengumuman juara tersebut disampaikan pada saat acara pengukuhan dan pelepasan siswa kelas 9 tahun ajaran 2017-2018. Zidan mengatakan dirinya sangat bersyukur atas pencapaian yang ia raih selama ini, mengingat dirinya selalu menjadi juara pertama di kelasnya. Namun Zidan juga menambahkan kendala yang ia hadapi untuk meraih penghargaan tersebut yakni dirinya yang kecanduan gadget. Menyikapi hal tersebut, Kepala SMP Negeri Satu Tanjung Iskandar mengungkapkan dirinya terus memotivasi muridnya untuk terus meraih prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Ini merupakan bahwa anak-anak kita betul diberikan motivasi dalam menangkap untuk lebih mengembangkan lagi prestasinya baik itu di bidang akademik maupun di bidang non-akademik. Selalu kita berikan motivasi dengan memberikan reward ini di ala jaga yang sudah. Selain Zidan, ada pula dua temannya yang meraih juara di USBN SMP Negeri Satu Tanjung, yakni Ahmad Raidi dengan nilai 1.065 dan Dita Almanda dengan nilai 1.063. Sherly Nova Arianti, TV Tabalong melaporkan.